Halo guys, kembali lagi dengan saya Stanley dari channel Gritech dan kali ini gue bakal membahas gamepad atau joystick dari brand NJK Nemesis dengan tipe Eros GP400 atau GP400 nah disini USB-A, wired connection jadi ini gamepad kabel dual vibration, D input dan X input di bagian sini ada tulisan macro setup button oh oke, jadi untuk gamepad ini bisa pakai macro Xbox default button, dual vibration dan multi-platform disini bisa dipakai di PC, komputer, Playstation dan Android juga ini ada lambangnya jadi untuk HP ini bisa juga dan untuk model penampakan, nah ini hitam, doff dan kuning biasanya kalau NJK itu warna hijau tapi kalau ini warna kuning oke, di bagian samping macro button, oh ini sama dengan tadi di bagian belakang, ini untuk modelnya ini juga sama kayak tadi fitur dual vibration, macro nah ini compatible PC, Playstation, Android dan TV oh TV juga bisa oke, untuk spesifikasi NJK Eros GP400 koneksi, kabel USB-A, fungsi getar dual motor getar atau dual vibration panjang kabel 1,8 meter oke, ini untuk dimensi dan compatible oke oke, sekarang kita akan langsung aja buka nah oke, disini kita mendapatkan buku penggunaan atau buku panduan Android TV set oke, bisa ini untuk PS3 controller harusnya PS4 juga bisa oh, disini ada pengaturan turbo juga ini bisa kita atur manual pengaturan makro oh, ternyata bisa juga oh, ini ada tulisan makro disini ada tombol ini ada tombol juga ternyata di bagian sini ini tombol jadi kita bisa klik jadi kita bisa pakai makro disitu juga oke ini ada mengaktifkan mode makro reset fungsi makro reset semua fungsi makro nanti bisa kalian baca juga saat kalian beli nanti nah oke nah, ini untuk penampakan dari gamepad NYK Nemesis tipe Eros GT400 atau GP400 pertama kali gue pegang ini kerasa ringan banget ini gue bakal coba lihat untuk bobotnya kira-kira berapa tapi ini serius ringan banget ini 0 nah, untuk bobot 157 gram eh, sorry 158 gram dan bener ini ringan banget untuk berapa kali gue pernah nyoba pakai gamepad ini termasuk yang ringan dan untuk gamepad di bagian sini ini doff hitam doff dan ada bis kuning biasanya Nimesis hijau ini kuning dan di bagian sini kayak karet gitu bahannya jadi saat kita pegang di tangan itu kerasa lebih enak nahan bagus di tangan dan untuk bagian ini oke ini kerasa smooth tombol untuk build quality untuk tombolnya menurut gue ini udah oke banget nggak kerasa ringki gitu build quality-nya bagus dan untuk kabel ini belum braided tapi ini udah lumayan tebal kabelnya harusnya ini aman-aman aja dan ini menggunakan USB A nah yang tadi gue bilang di bagian belakang sini ternyata ini bukan hanya bis aja ini bisa jadi tombol untuk tombol makro ini bisa kita tekan sekarang kita bakal coba di komputer gue bakal coba main game monster hunter nice nah untuk teman-teman yang pengen beli gamepad NJK Nemesis dengan tipe GP400 ini dibandol dengan harga 150 ribuan dan untuk kesimpulan untuk tipe ini menurut gue ini sangat-sangat worth it dari segi build quality menurut gue ini sangat oke dan ini termasuk ringan banget menurut gue dan untuk barang-barang yang ringan seperti ini kadang build quality-nya itu jadi agak ringki tapi kalau untuk GP400 ini walaupun dia ringan ini tombol-tombolnya koko banget dan build quality-nya menurut gue udah sangat oke di kisaran harga 100 ribuan ini juga udah dilengkapi dengan tombol makro tombol turbo dan mode untuk multi-platform jadi untuk harga 150 ribuan menurut gue ini sangat-sangat worth it untuk kalian beli nah seperti biasa untuk kalian yang suka dengan produk ini bisa langsung cek link di deskripsi di bawah nanti bakal gue taruh link pembelian di situ dan untuk teman-teman yang suka dengan video review saya silahkan bantu like, share, dan subscribe jika kalian tidak suka dislike juga gak apa-apa yang mau bertanya-tanya tentang produk ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah nanti bakal gue balas thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati